pertama-tama kita siapkan fitting lampu kemudian kabel ini sangat mudah sekali oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokterlampu tv pada video kali ini kita akan coba membagikan sesuatu yang sedikit berbeda karena biasanya kita tes driver LHE seperti ini kita biasanya pakai kaca ya kan tetapi pada video kali ini kita akan mencoba hal baru ya oke langsung saja disini pertama-tama kita bahas dulu tester driver LHE yang versi kaca itu seperti ini modelnya jadi kita memakai sebuah kaca spiral ataupun yang U ya ini kutubnya seperti ini ini misalnya kan spiral spiral nah dan disini ada dua kawat dalamnya ada filament seperti ini ya dan untuk yang tester yang pakai kaca biasanya di tengah ini kita kasih kapasitor ataupun stater kapasitor stater sesuai dengan kaca yang kita pakai kalau kacanya 5W biasanya kita pakai stater 2N sampai 2N7 kalau yang 8W ataupun yang 14W kita pakai 2N7 dan untuk kaca yang 18W kita memakai 3N3 dan untuk 23W kita pakai biasanya 3N9 itu untuk tester driver LHE yang memakai kaca dan dipasang di bagian tengah seperti ini kemudian sisa kabelnya ini nah ini digunakan untuk tes kita arahkan ke driver LHE disini ada jalur starter kita lihat ya jadi yang kita jabitkan ke bagian yang tidak ada staternya karena yang di kaca ini sudah kita taruh starter jadi tinggal kita jabitkan disini dan disini ini untuk versi yang biasa kita pakai itu kayak yang kaca ini skemanya cuma seperti ini tetapi di video kali ini kita akan coba hal yang lebih baru pakai apa disini saya keluarkan dulu bahan-bahannya pertama-tama kita siapkan fitting lampu kemudian kabel ini sangat mudah sekali dan kemudian lampu pembuatannya sangat mudah sekali untuk tester driver LHE kali ini tinggal ini kita lampu tinggal kita masukkan ke fittingan ini ya kemudian kita jabit di bagian sini kita jabitkan ini sudah jadi jadi kita tidak perlu rakit-rakit yang ribet ya dan saya sudah biasa pakai yang seperti ini dan ini kita coba untuk tes driver ini apakah drivernya menyala atau enggak kita tes coba ya kita arahkan ke sana nah disini kita tes kita sambungkan ke AC nah sudah nyala ya nyala biasa ini memakai yang 5W mungkin bisa kita ganti dengan buat-buat yang lebih besar kemudian kita coba lagi menggunakan driver ini 22 di sekitar 60W di sekitar 60W apakah bisa ya ini hanya untuk pengetesan dari drivernya karena kalau kita pakai yang kaca ini biasanya kalau kita pakai kaca kecil itu biasanya kalau kita untuk tes Watt besar seperti ini biasanya dia enggak bisa stabil atau klip-klip ya tetapi kita coba ini yang 5W tapi dia mengetes driver yang 65W kita coba apakah bisa menyala dengan sempurna kita tes kita colokkan aduh nah dan ternyata hasilnya menyala dengan biasa ya tidak terjadi flicker atau gimana nyala biasa ya jadi sangat mudah sekali dibuat ini tinggal kita siapkan fittingan lampu dan juga kabel saja kabel seperti ini jadi bisa kita bongkar-bongkar bagi kamu yang servisnya sering dibongkar-bongkar tinggal kita simpen enak ini kita simpen saja ya mungkin itu saja yang bisa kita bagikan pada video kali ini jangan lupa klik like dan juga komentar di video ini komentar kehadiran dan masih banyak sekali video-video service lampu lainnya di channel ini silahkan klik di akhir video ini ya di kanan atau kiri untuk subscribe di gambar tengah ini terima kasih sampai jumpa lagi di video kita lainnya